Halo sahabat agro, sekarang kita sudah visit ke lahan tanaman cabai besar Dewa 66 dari TB Asit. Ini kurang lebih berumur di 55 hari setelah tanam, lihat kondisi buahnya ya. Lokasi tanaman ini berada di Desa Wonorejo, Kecamatan Ponjok Kusumo, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Kita lihat vigor tanamannya cukup bagus ya, ini tanaman cukup sehat, tercukupi nutrisinya, sangat bagus. Perawatan petani juga cukup bagus, sehingga menghasilkan buah yang cukup super bagus. Oke untuk selengkapnya, penasaran bagaimana cara petani ini menghasilkan buah-buah yang super, ikuti terus saya, kita akan berbincang-bincang dengan petaninya. Oh iya itu, petaninya sudah datang, yuk kita berbincang-bincang dengan petaninya. Halo pak! Halo selamat sore pak! Selamat sore pak! Selamat sore pak! Oke pak! Munggu munggu pak! Munggu munggu munggu! Oke sahabat agro, kita sudah bersama petaninya, yang menanam cabai merah besar Dewa 66. Nah kita akan berkenalan dulu ke petaninya, tak kenal maka tak sayang, agar sahabat agro di rumah juga bisa tahu siapa pemilik dan mengolah lahan ini. Oke? Pak Didi. Pak Didi. Oke. Pak Anang. Pak Anang, oke. Ini populasinya berapa pohon pak? 2 ribu. Populasinya 2 ribu pohon. Ini umur-umurnya berapa pak? 57. 58. Oke. Saat ini berumur 58 hari setelah tanam. Kondisi tanamannya sangat bagus, sehat ya. Untuk di pasar, gimana pak? Speknya ini? Masuk. Sangat tonasem, masuk. Oke. Buahnya kita ukur, coba kita ukur buahnya ya. Coba kita ukur buahnya dengan panjang dari buah di 20 cm. Kalau dari tangkai? Kalau dari tangkai, di 24 cm sampai 25 cm untuk dari tangkai. Dengan diameter ini di 2,3 sampai 2,4 mm diameternya. Ini perbandingan, coba ini ada spidol ya. Perbandingan dengan spidol ini buah, dengan buah ketiga, kondisinya seperti ini. Masih kalah besar dengan Dewa 66, spidolnya. Kita begini pak, biar pak bisa bercerita sedikit kepada sahabat agro, awal mula menjadi petani ataupun memilih jadi petani, gimana ceritanya? Saya itu kerjanya kan di jalan, di transportasi. Transportasi. Kemudian kan tambah tahun kan sepi. Sepi. Akhirnya bantik setir ke petani. Petani. Terusnya kalau masuk di dunia pertanian mungkin sekitar 15 tahunan lah. Sudah, 15 tahun. Oke. Selama bertani ini, tanaman yang menjadi penopang ataupun utama apa? Kalau yang utama sebenarnya ya, kubis sama bawang pre. Kan kalau capai besar kan biasanya lihat musim. Lihat musim. Tapi kalau waktu belum kenal Dewa 66. Setelah kenal Dewa 66 kan bapak itu perawatannya lebih mudah, bapak itu tahan virus, tonasinya banyak, produksinya tinggi ya? Produksinya tinggi. Kalau untuk cabai ataupun tanaman tomat, itu harus lihat musim. Karena tanaman cabai sama tomat, yang sahabat agro tahu, itu memang harus momen yang pas. Karena jika kita melawan musim, ya akibatnya gagal panen. Ya gagal panen ya, kantongnya juga gagal juga. Menipis. Menipis. Mengapa memilih Dewa 66 ya Pak ya? Iya, karena kuat dan virus, kuahnya besar, tahan pengiriman untuk pedikaan satu sampai empat kali itu kalau nggak salah itu 23 sampai 25 buah per kilo. Oke. Soalnya sudah empat kali ditanam ini kan. Ah, oke. Oke sahabat agro, dari Pak Anang tadi sebutkan ya, ini pupusnya ataupun daun atas, daun pucuk, ini cukup tahan. Yang dibilangnya kan tahan virus, untuk kita kan ya dibilang masih toleran. Boleh kita lihat sekeliling, sahabat agro, ya. Dari 2000 pohon, dari populasi 2000 pohon yang kena virus kuning ataupun demi virus, tidak ada 2%. 1 sampai 2%, tidak ada 2%, di bawah 2%. Bisa dilihat ya, masih hijau, diumur 55 hari setelah tanam. Fase-fase krusial, hama, penusuk dan penghisap itu menyerang tanaman solanasi ataupun cabai-cabaian ini, itu diumur 0 sampai 30 hari setelah tanam. Itu fase krusial. Jadi jika tanaman itu lolos diumur 0 sampai 30 hari, persentasi panen ataupun persentasi keberhasilan di angka 70% ke atas, ya. Tapi kebalikan juga, jika diumur 0 sampai 30 hari sudah terserang, tingkat keberhasilan sangat menipis. Yuk, kita berbincang-bincang lagi. Terus begini, Pak, dari hasil panen ya, panen Dewa 66 ini, dari bentuk buah, dari juga besar buah, pendapat pembeli dari bakul ataupun pengepul, juga dari pasar, gimana? Moh, mau ceritakan sedikit. Bagus, soalnya kan buahnya kan keras. Keras, kakaman nyeplos, Mas. Kan biasanya kan kalau adu kan nyeplos. Jadi, untuk di tingkat bakul, untuk di wilayah Poncukusumo ini ya, sampai ke wajak, Dewa 66 ini di pengiriman cukup tahan. Jadi bakul juga pun belum ada komplain. Bakul sudah percaya dari hasil panen Dewa 66 ini. Dari bentuk, dari panjang buahnya, ataupun dari keunggulannya Dewa 66 ini. Kita harus cari tahu nih, cara budidayanya gimana? Oh, anu. Disampaikan kepada sahabat agro. Sudah, Pak. 50% itu pakai organik. Jadi 50% pakai kimia. Soalnya kalau menggunakan kimia semua itu juga mahal, organik semua juga mahal. Oke, terus untuk ini, Pak, ya. Untuk proteksi ya, untuk perlindungan tanamannya dari Dewa 66 ini sendiri, itu kan cukup tahan, Pak, ya. Tahan. Jadi untuk perlindungan tanaman seperti obat-obatan, berkurang atau enggak, Pak? Standart aja. Dipakai standart. Enggak dikurangi kayak nanem yang dulu, jadi disamakan sama yang dulu. Penggunaan pesticida disesuaikan dosis. Oke. Sesuai ya. Sesuai dosis. Sesuai dengan dosis yang tertera di label. Ya. Jadi penggunaannya, walaupun Dewa 66 ini sudah tahan, ya. Ini juga berbagi pengalaman kepada sahabat agro. Semua varietas, jika benih itu sudah ada ketahanannya, jangan sampai terlena. Itu kata kunci dari Bapak Anang. Jangan sampai terlena kepada ketahanannya. Tetap kita rutinkan pengobatan. Tetap terutama sih di nutrisi dan makan untuk... Ya, mikro makro. Mikro makro yang terpenuhi. Itu yang utama. Karena jika tanaman terpenuhi mikro makro, ataupun seperti kita manusia itu 4 sehat 5 sempurna tercukupi, maka penyakit itu ataupun antibody tanaman ini akan terbentuk. Jadi penyakit yang juga menyerang, itu daya tahan tubuh tanaman itu sudah terbentuk, antibody-nya. Jadi tidak mudah sakit itu istilahnya. Oke, ini yang terakhir nih Pak Anang, yang terakhir. Apa pesan-pesan Bapak untuk sahabat agro ataupun untuk petani-petani cabai di rumah yang suka menanam cabai merah besar di seluruh Indonesia? Monggo, Pak Anang. Kalau menanam cabai, mending varietas Dewa 66. Soalnya satu, cukup toleran sama virus. Nomor dua, disukai pasar. Nomor tiga, produksi meningkat. Sudah, itu saja. Makasih. Oke, sahabat agro, sekian dulu ya. Bincang-bincang kita di sore hari ini dengan petani cabai besar. Jangan lupa, saksikan terus video-video kami selanjutnya. Like, komen, dan subscribe channel Youtube kami. Sampai jumpa di video-video kami berikutnya. Semoga video hari ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih, Pak Didi. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.